Pemirsa Dinas Kesehatan Kota Jambi bidang sumber daya kesehatan seksi kefarmasian menggelar kegiatan pembinaan dan pengawasan pemberian izin sarana, apotek dan toko obat. Dalam kegiatan ini juga dilakukan pemantauan perizinan apotek dan toko obat di Kota Jambi serta pembinaan terhadap pengelolaan serta pemusnahan obat dan jamu yang kadal warsa. Informasi ini segaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Mari bersama kita memutus rantai penyebaran virus corona di Provinsi Jambi dengan tetap berada di rumah dan manfaatkan waktu Anda di rumah bersama sajian informasi JAK TV. Saya Claudia Permata Dinda undur diri, selamat siang dan sampai jumpa. JAK TV, Inspirasi Kito. Dinas Kesehatan Kota Jambi bidang sumber daya kesehatan seksi kefarmasian kembali menggelar pembinaan dan pengawasan, pemberian izin sarana apotek dan toko obat, di mana kegiatan ini merupakan agenda rutin dari Dinas Kesehatan Kota Jambi yang digelar setiap bulannya. Kepala Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kota Jambi, Faridatul Umi, menjelaskan, pihaknya juga melakukan pemantauan perizinan apotek dan toko obat di Kota Jambi, dan saat ini ada sebanyak 186 apotek dan juga 46 toko obat, dan dirinya mengatakan dalam tinjauan tersebut, pihaknya menemukan beberapa obat yang kadal warsa. Untuk itu, Dinas Kesehatan Kota Jambi turut memberikan pembinaan terhadap pengelolaan serta pemusnahan terhadap obat dan jamu kadal warsa tersebut. Kegiatan ini kita melakukan pembinaan dan pengawasan yaitu di sarana pelayanan ke parmasian, apotek dan juga toko obat. Kegiatan ini rutin kita selenggarakan setiap bulannya karena terkait inspeksi dan juga pembinaan dan pengawasan ke sarana apotek dan toko obat tersebut. Kemudian terkait pengajuan rekomendasi izin apotek juga toko obat, kita juga melakukan pemantauan kesarana tersebut sebelum menerbitkan rekomendasi izin, dan pada akhirnya akan diterbitkan oleh BMPDSP Kota Jambi. Dalam kegiatan itu, Dinas Kesehatan Kota Jambi juga turut mengecek nomor BPOM yang tertera pada obat maupun jamu yang ada di apotek dan toko obat tersebut. Dan apabila masih ditemukan apotek yang membandal ataupun tidak memiliki penanggung jawab sarana, maka Dinas Kesehatan Kota Jambi akan merekomendasikan pencabutan izin operasi apotek tersebut di DPM PTSP. Lilis Carlina, JIT TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!